Halo Sobat, jumpa lagi di channel BAMHANS, kali ini kita akan mereview hape Samsung Galaxy M33 5G. Seperti apa revie-nya, yuk kita simak ulasannya dalam video ini. Pilihan smartphone 5G Samsung saat ini banyak di pasaran. Dari kelas atas sampai biasa, Samsung hampir punya semuanya. Termasuk yang rajin dihadirkan adalah Galaxy M-Series. Belum lama ini, Samsung kembali meluncurkan smartphone 5G murah ke pasar Indonesia lewat Samsung Galaxy M33 5G. Kehadiran Samsung Galaxy M33 5G menemani suksesornya M23 5G yang lebih dulu hadir. Sebagai smartphone terbaru Samsung, spesifikasi Galaxy M33 5G menjanjikan performa tangguh dan baterai besar. Meski harga tergolong murah, spesifikasi Galaxy M33 5G lumayan bagus di kelasnya, seperti kamera, prosesor, dan baterai. Berikut kami ungkapkan hasil ulasan selengkapnya. Desain Smartphone Galaxy M33 5G masih hadir dengan desain layar serupa dengan sejumlah perangkat karya Samsung terdahulu. Desain berponi atau notch. Bentuk notchnya sendiri familiar, disebut Infinity V. Poni layar ini sekelas dengan Galaxy M23 5G. Pada bagian belakang, Galaxy M33 5G punya penampilan yang justru mirip seri di atasnya yakni M53 5G. Hal ini ditandai dengan bentuk housing kamera utama yang berpola square, atau persegi mirip iPhone 13 Pro Max. Bodi berbahan plastik mengkilat dengan tekstur pewarnaan yang simpel, matte atau solid namun tetap memantulkan cahaya. Pilihan warnanya sendiri ada tiga, branch atau tembaga, hijau dan biru tua. Tekstur demikian punya ketahanan yang cukup baik terhadap bekas sidik jari, atau potensi goresan. Mengingat Samsung Galaxy M series saat ini kebanyakan tidak disertai dengan aksesori pelindung casing belakang, bodi dengan sentuhan ini punya nilai tambah. Pada bagian belakang smartphone, ada empat kamera. Sementara di area tepi kanan, ada tombol power dan volume up-down. Di kiri ada slot SIM card, triple slot, di atas polos dan di bagian bawah ada deretan lubang pengisian daya Type-C, speaker dan jack earphone. Area sisinya halus. Gak begitu tebal, kendati desainnya secara keseluruhan menurut kami tanggung, lama-lama menggenggam Galaxy M33 5G masih enak. Gak pegel, gak sakit. Meski desainnya biasa, Samsung Galaxy M33 5G secara menyeluruh masih oke. Warna-warnanya menarik, kalem, anteng, dan tidak norak. Layar TFT Di sisi visual, layar Galaxy M33 5G sudah oke. Panel layarnya besar yakni 6,6 inci. Resolusinya juga tinggi yakni Full HD+. Selain itu, layar HP telah mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz yang lebih responsif. Di sektor layar, yang menurut kami sangat disayangkan adalah penggunaan panel TFT LCD. Seperti sudah sering kami ulas, panel jenis ini sebetulnya bagus, tajam, masih bisa maksimal juga, namun warnanya sedikit pucat. Untuk beberapa keperluan seperti saat mengambil foto dan video, berdasarkan pengalaman kami yang sudah menggunakan banyak ponsel dengan panel TFT LCD, layar jenis ini kecenderungannya pucat. Ton warnanya terlalu warm. Namun, untuk penggunaan lainnya, layar jenis ini tetap bisa tampil maksimal. Di Galaxy M33 misalnya, refresh ratenya sudah tinggi, layarnya responsif, pengalaman sentuhnya juga halus. Saat varian di atasnya berani pakai AMOLED, kenapa Galaxy M33 5G masih pakai TFT? Performa Kendati layarnya biasa saja, di sektor performa justru lain. HP ini memiliki spesifikasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Prosesor yang disematkan di Galaxy M33 5G adalah Asinos 1280 dengan arsitektur 5nm. Chipset ini mampu memberikan performa yang maksimal, sehingga smartphone tidak akan mengalami lag baik saat dipakai untuk bermain game atau sekedar scroll timeline media sosial. Kapasitas RAM yang diberikan juga besar. Ponsel ini menawarkan dua opsi RAM yakni RAM 6GB atau 8GB. Kedua opsi RAM ini sama-sama memiliki fitur RAM Plus hingga 6GB dengan penyimpanan internal 128GB, kapasitas memori bisa diperluas hingga 1TB dengan microSD. Berbekal spesifikasi yang ditawarkan, sejauh menggunakan smartphone ini, kami tidak menemukan kendala. Namun, supaya lebih objektif, seperti biasa kami juga melakukan pengujian Benchmark menggunakan aplikasi PCMark dan AnTuTu Benchmark. Hasil pengujian menggunakan PCMark menunjukkan kalau R3, 0 performance score smartphone ini berhasil mencapai di atas 10.000 poin atau tepatnya di angka 11.212 poin. Cukup besar di segmen yang ditujunya. Sementara saat menggunakan AnTuTu Benchmark, Galaxy M33 5G, skornya juga nggak kalah besar. Di pengujian AnTuTu, Galaxy M33 5G bisa mencapai skor sebesar 378.486. Juga besar, cukup mampu membuktikan bahwa handset ini nggak hanya kuat diajak kerja, tapi juga bisa buat main beberapa game mobile. Pengujian lainnya adalah baterai. Kuat di performa, baterai yang cepat habis saat ini jadi terasa tidak ada gunanya. Nah, di Galaxy M33 5G, untungnya baterainya juga besar dan tahan lama. Baterai Samsung Galaxy M33 5G berkapasitas 5000 mAh. Baterainya sudah didukung oleh fast charging 25W sehingga mampu memberikan pengisian yang cepat. Saat dipakai harian, handphone ini kuat dipakai hampir 2 hari tanpa di cas. Sementara saat diuji menggunakan aplikasi Benchmark PC Markware 3, 0 Battery Life, Galaxy M33 5G kuat bertahan non-stop selama 14 jam 28 menit. Fitur keamanan perangkatnya juga lengkap. Fingerprint scanner di area kapasitif tombol power, face unlock sampai keamanan standar sandi dan pola ada di perangkat smartphone ini. Di sektor performa, smartphone ini tak mengecewakan. Cukup untuk menemani penggunaan harian secara umum dan pastinya sudah 5G. Kamera Smartphone ini dilengkapi dengan kamera utama 50MP yang disandingkan dengan kamera ultrawide 5MP, serta sepasang kamera 2MP untuk depth dan makro. Sementara kamera depan beresolusi 8MP. Kamera Galaxy M33 5G disematkan fitur-fitur pendukung untuk menunjang aktivitas sektor fotografi. Fitur-fitur yang dimaksud adalah mode normal, mode kamera 50MP, mode makro, mode panorama, dan malam-malam. Kemudian ada juga mode makanan, potret dan zoom hingga 10x. Berdasarkan pengujian yang kami lakukan semua fitur tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu kamera mampu memberikan gambar yang jernih dan fokus sehingga foto tampak realistis. Gambar bagus hasil jepretan Galaxy M33 5G bisa diperoleh dengan catatan semua skenario diambil dalam keadaan atau kondisi cahaya cukup. Kalau saat kondisi cahaya minim, gambar memang tetap bagus, namun dalam beberapa skenario detailnya agak kabur, kurang tajam. Nah itulah tadi sobat, review mengenai HP Samsung Galaxy M33 5G. Bagaimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar, saya pamit dan sampai jumpa.